Ya, kepedulian terhadap lingkungan memang harus dipupuk sejak dini aja, karena sudah dewasa, saat sudah dewasa itu akan sulit lagi menumbuhkan kecintaan pada lingkungan. Misalnya, kita tahu beralih dari kendaraan bermotor ke sepeda itu akan mengurangi polusi, tapi buktinya akan sangat sulit saat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali Dika. Seperti yang saya lakukan dan saya sempat menyusuri jalur sepeda di kawasan Blok M dan juga di kawasan Banjir Kanal Timur ternyata sudah mulai beralih fungsi. Artinya sudah tidak optimal lagi. Ini mengakibatkan alih fungsi dari jalur sepeda berubah menjadi tempat pedagang kaki lima dan juga lahan parkir. Dan berikut perjalanan saya dalam segmen Sudut Kota. Siapa yang tidak kenal dengan masalah yang setiap hari menghantui warga ibu kota? Kemacetan di mana-mana? Kesmerawutan transportasi masal. Namun masalah tersebut kini menjadi hal wajar di ibu kota Indonesia ini. Namun tidak bagi saya. Saya lebih memilih untuk menggunakan sepeda agar lebih praktis. Kondisi macet seperti ini menjadi salah satu kondisi yang memang dialami oleh warga DKI Jakarta. Dan memang hampir sebagian besar warga, tapi tidak semuanya lebih memilih untuk menggunakan sepeda seperti saya. Karena memang mobilitasnya tinggi, bisa zigzag-zigzag di tengah kemacetan seperti ini dan juga ramah lingkungan plus yang paling penting yaitu sehat. Ya, seperti jalur sepeda yang ada di kawasan Jakarta Selatan ini menjadi surga bagi para sepeda, khususnya seperti saya. Baru sekitar tiga tahunan dibangun jalur sepeda di Taman Ayodhya Blok M ini. Tapi kondisinya sekarang sangat memprihatinkan. Banyak terpasang tanda khusus sepeda, namun tetap saja, hanya dijadikan pajangan belakang. Jalur sepeda ini terbentang dari Taman Ayodhya atau dikenal dengan nama Taman Baritu hingga ke kawasan melawai Blok M Jakarta Selatan, yakni sepanjang 1,5 km. Pemirsa, sayang sekali, jalur khusus sepeda yang memang dikhususkan bagi pesepeda seperti saya, malah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi dengan memarkir kendaraan mereka di jalur khusus sepeda ini. Sayang sekali ya. Masih sedikit kecewa dengan kondisi jalur sepeda di kawasan Blok M Jakarta Selatan ini? Kabarnya, baru-baru ini jalur khusus sepeda diresmikan di kawasan Jakarta Timur. Yuk kita lihat bagaimana kondisinya sekarang. Semoga lebih baik ya. Ya, pemirsa ternyata jalurnya di beton. Kenapa di beton? Memang karena untuk menghindari kendaraan bermotor seperti mobil dan juga roda dua masuk ke jalur khusus sepeda ini. Nah, jalur sepeda KBT atau Kanal Banjir Timur ini diresmikan pada tahun 2012 lalu dan memiliki panjang 6,7 km, merupakan jalur sepeda terpanjang yang ada di Jakarta. Halo, Pak. Baik, baik. Gimana, Pak? Alhamdulillah. Sehat nih, Pak, ya? Gimana, mana? Perjalanan lancar? Alhamdulillah, lancar. Alhamdulillah, lancar ya. Aman ya. Ini memang halus yang dikepanyakan, kalau naik sepeda nggak ada mancet ya. Nah, Pak, ini kan jalur khusus sepeda Kanal Banjir Timur ini kan baru-baru diresmikan. Nah, dan di baru tahun lalu ya. Dari Desember. Ya, dari Desember tahun lalu. Dan di Jakarta ada dua nih. Yang pertama yang ada di Blok M. Tahu, Pak? Pak Kartan tahu ya? Yang di Blok M sama yang ada di sini. Ini kan secara resmi lah oleh pemerintah. Kalau melihat kondisi jalur sepeda yang diresmikan oleh pemerintah Pemprov DKI, bagaimana menurut Pak Totos saat ini kondisinya? Kondisinya, kondisinya hanya sebuah istilahnya jalur sepeda. Jalur sepeda yang tanda kutip. Kalau manfaatnya boleh dibilang hampir nggak ada. Kalau yang di Blok M, no comment. Jalur sepeda yang kami dan Dinas Perhubungan dan Green Map pernah bikin 2009, yaitu mengintegrasikan antara sepeda dengan transportasi pemasar. Jadi kalau ke Blok M-nya benar. Kalau jalur ini, PKT, terus terang kami sangat bahagia melihat jalur sepeda yang luar biasa mewahnya. Mewah, Pak, ya jalurnya? Memang lebar dan sebagainya. Dengan ada sinis, ada partir sepeda. Pak Totos ini kan sudah ada jalur kanal Banjil Timur di jalur sepeda ini. Sudah ada real gitu. Dan mau gimana pun kita nggak bisa request yang lain, karena memang sudah ada jalurnya. Apa yang harus kita lakukan, khususnya masyarakat, dan juga pemerintah untuk menjaga agar jalur sepeda yang ada di sini. Kalau di Blok M, itu istilahnya share the road. Artinya berbagi jalan. Kalau di sini adalah dedicated bike lane. Memang bisa dibuat khusus untuk jalur sepeda. Bagaimana jalur sepeda ini selalu bisa disosialisasikan kepada masyarakat? Nah, kami sampai sekarang, teman-teman rombongan Bekasi, milahnya Robek, itu selalu berusaha mensosialisasikan jalur itu. Tapi selalu terkendala dengan masyarakat ya? Ya, artinya bahwa pada kenyataannya digunakan oleh... Kendaraan lantai luar sepeda. Jadi, di sinilah fungsi pemerintah untuk tidak hanya membuat fasilitas, tetapi juga membuat peraturan di daerah yang benar-benar mendukung jalur ini. Sehingga low air force route-nya jalan. Kan, pada saat diresmikan Desember lalu, oleh Pak Jokowi, itu diresmikan, setelah diresmikan 2 minggu, dijaga ketat. 2 minggu dijaga ketat ya? Dijaga ketat. Yang melewati motor ditilang. Setelah itu, Pak? Setelah 2 minggu, selesai. Selesai apanya, nih? Dikembalikan lagi ke jalur. Oh. Ya, sepeda motor seperti ini, nih. Yang harusnya tidak ada di jalur sepeda di kanal banjir timur. Seharusnya, jalur ini memang dipuntutkan hanya untuk pesepeda saja. Sehingga kita, masyarakat, dan juga pemerintah harus menjaga fasilitas yang sudah ada sehingga dapat terjaga. Tetap terus saksikan sudut kota mengupas cerita dalam ruang jelajah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.